selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kali dengan masyarakat Cittayam kali ini melatih burung kekep jadi kita latih setiap hari kalau bisa, kalau tidak bisa seada waktunya saja melatih terbang dan pida-pida tempat jadi suatu saat dia pida tempat dia tidak akan pergi jauh tetap ingat owner jadi cara melatihnya kita kita terbangkan terus panggil pakai pelimitan terus kasih makan yang satu masih terbang kita panggil dulu ya ini kalau ini sudah terbang jauh ya yang ini ya yang ini masih kecil masih berputar-putar sekitar sini kalau ini sudah terbang kita terbangkan lagi terbangkan panggil terbangkan panggil terbangkan panggil nah itu supaya sudah mutar ya nah itu dia ada kekep liar tambah lagi kekep liar ada banyak banget kekepnya saya bingung ini kita cari dulu ya kita tangkap-tangkapin dulu ya yang punya kita ya yang punya kita ya itu kekepnya sudah pada nangkering ya tadi mah ada kekep liar juga ngikut jadi bingung yang punya saya mana yang layar mana karena semua rata-rata kekep sama ya tidak ada beda dari bentuk dari suara dan ini punya saya sudah pada balik ya nangkering dan terbang lagi itu dia suka terbang kalau burung kekep ya terbangnya nah itu dia tuh nah itu dia dia itu burungnya ya nah tuh ini burungnya tuh kekep angsa juga ikut angsa ini tiga kekepnya nih satu dua tiga jadi kalau sudah terbang mutar nah kayak gini contohnya tuh panggil dan nemplok kita kasih makanan dan nemplok kita kasih makanan terus gitu aja ulang-ulang terus nah gini dia nih pakai ulut hongkong ya kalau berlatih ya kalau dirumah bisa pakai pakai pur kalau di kandang ya jangkrik ya biasanya kalau latihan pakai pakai ulut hongkong jadi satu tinggi ya tepungnya ya tabrak muka tabrak muka dong nah ini mungkin begitu ya cara melatih-melatih burung kekep ya biar jinak ya melatih burung kekep biar balik ke tangan ya kuncinya pakai makanan pakai makanan ya supaya nyampurin dengan ulat sama jangkrik bisa cukup sekian mas hari ini tayam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh